Hai Saselovers, kali ini aku bagi-bagi tips gimana caranya bikin puding lapis yang melapis per lapisnya gak udah copot Caranya gampang banget, langsung aja kita simak tipsnya Tips yang pertama, jangan masukkan puding dalam kulkas pada saat kita nunggu puding set ya Saselovers Karena jika disimpan dalam kulkas, nanti lapisan puding akan berembun dan itu yang akan membuat puding lapisannya lagi terpisah Jadi cukup dianginkan-anginkan saja di suhu ruang Yang kedua, pastikan puding mendidih sebelum dituang ke lapisan sebelumnya Nah ini penting banget nih Saselovers, kalau misalnya pudingnya tidak mendidih, nanti dia tidak akan menempel Jadi nanti ketika dingin pada saat dikeluarkan dari cetakan, dia akan terlepas antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya Yang ketiga, jangan menunggu beku untuk menuang lapisan berikutnya Jadi cukup sampai 3 per 4 beku kayak gini nih Jangan juga tuang lapisan puding berikutnya dalam keadaan belum beku Karena kalau misalnya masih terlalu basah banget ya adonan puding atau agar-agarnya Itu nanti adonan yang satu dengan adonan yang lainnya akan tercampur Dan yang terakhir, tuang adonan dari pinggir sedikit demi sedikit agar lapisan puding awal tidak jebol Jadi kita bisa menggunakan sendok sayur kayak gini nih Saselovers sedikit demi sedikit Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa kalian praktekan untuk membuat puding lapis yang pastinya anti copot ya Semoga tipsnya bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe panel tips aja yang sedap Sampai ketemu di tips berikutnya, bye-bye Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe